Halo guys, balik lagi sama gue Davin Jadi di vlog kali ini gue akan remake setup gue Atau tata ulang setup gue Karena menurut gue ini masih berantakan Walaupun sebenernya kalo dari jauh itu keliatan rapih Tapi kalo dari deket dari sini itu keliatannya masih berantakan Selain itu gue juga akan nambahin beberapa barang Supaya setup gue atau meja komputer gue ini Jadi lebih indah lah, lebih cantik Siapa tau dari video ini, kalian yang nonton juga bisa jadi Terinspirasi gitu kan untuk remake setup kalian Untuk ngerapihin setup kalian supaya lebih enak dipandang gitu kan Pertama, yang akan gue ganti itu adalah ini Kartus ini, kalo kalian keliatan nih Ini kartus ini tuh udah jadi stand monitor Monitor ini, LG 24 MP88 Itu udah lama Sebelum gue punya monitor ASUS ini Itu gue udah pake stand tuh Karena kalo gak pake stand Jadinya kependekan Makanya gue tambahin kartus Supaya lebih tinggi Karena monitornya gak bisa di adjust tinggi pendeknya Sebenernya kabel-kabel yang di belakang monitor LG ini tuh udah pernah gue rapihin Tapi tuh cuma gue pake velcro aja gitu Jaduin satu terus pake velcro Dan itu lama-kelamaan kayaknya masih kurang rapi gitu keliatannya Nah, di belakang monitor LG ini tuh Ada kayak kotak box putih gitu Itu kalo, itu namanya itu Kalo di Tokopedia's ya Namanya itu Kotak organizer pengatur kabel Jadi box itu tuh fungsinya buat kita naruh-naruh kabel Jadi supaya keliatan lebih rapi gitu Gak kabel berantakan dimana-mana gitu Jadi semuanya tuh ditumpuk Dijadikan satu di box itu Rencananya Stop kontak yang di belakang monitor LG ini tuh Akan gue masukin ke situ juga Jadi supaya lebih rapih lagi meja komputer gue Jadi kayak gak ada stop kontak Toh stop kontaknya pun itu Yang dicolok tuh yang di komputer semuanya Gak ada yang buat dicabut atau dipasang gitu Jadi itu stay gitu Jadi makanya akan gue masukin ke box itu aja Nah, ketika semuanya udah rapi itu Yang kemungkinan masih akan ada kabel itu sih USB hub-nya Ini yang ada di bawah monitor asus gue Karena USB hub-nya itu perlu ya Terutama Kalo gue sih makanya buat Mindahin file Dari kamera ke komputer Jadi itu sangat dibutuhkan sih Tapi nanti akan gue atur ulang Supaya keliatannya lebih rapi lah Gak terlalu berantakan banget Jadi dari sekian banyak wishlist gue Atau barang-barang yang akan gue gunakan Buat mempercantik setup ini Itu tuh ada dua barang prioritas Yang udah gue beli Yang pertama itu klip kabel Jadi klip kabel itu sebenernya Fungsinya tuh gak jauh beda sama velcro Cuma Dia Kalo velcro kan Dia di Kayak dikaretin lah Ibaratnya Kayak jadiin satu Terus dikaretin Dikumpulin Diikat gitu kan Nah kalo kabel klip ini Jadi dia Kan beberapa kabel Dikumpulin jadi satu Dan Itu bisa di Ditempel Ditembok Ataupun dimana lah Soalnya ada double tape nya Jadi lebih enak sih Sebenernya kabel klip itu Gue utamain itu buat Monitor asusnya Soalnya Monitor asusnya kan Kabel power sama kabel display portnya itu Dia ke bawah gitu kan Jadi Keliatannya gak rapi gitu Barang yang kedua Yang gue beli itu Stand monitor Cuma stand monitornya belum nyampe Jadi mungkin Bahas tentang stand monitornya itu Di video selanjutnya Kalo kabel klipnya itu sih Gue rencananya itu Akan pakainya itu di Sekitaran box kabelnya itu Jadi Kan pasti kan masih ada Kabel yang keluar tuh Dari kabel boxnya Nah itu akan gue jadiin satu Terus entah gue tempel Ke tembok Ataupun ke Meja Pokoknya jadi biar keliatan Lebih rapi gitu Ataupun juga ke Belakang monitor Gue tempel di belakang monitor Itu Mungkin untuk Kabel monitor aja kali Oke jadi Kita unboxing aja kali ya Kabel klipnya Oke Ini dia Kabel klipnya Kan dia kecil kan Jadi dia paketnya cuma segini Dan Harganya itu murah kok Satu kabel klip itu Itu harganya 750 perak Menurut gue itu murah sih Dan itu Bisa sangat membantu Untuk Bikin setup Kalian itu rapi Tinggal tergantung Kalian ngaturnya aja gimana Langsung buka aja nih Gue beli kabel klipnya ini Kalau gak salah tuh 30 piece deh Karena satu Piece nya itu Cuma 750 perak Jadi Gue beli sekalian banyak Buat nyetok juga Ini Gue beli barangnya tuh Di Tokopedia ya Di toko namanya Eco Power Tech Nanti gue kasih linknya Di deskripsi Siapa tau kalian juga pengen Di bawah wrap Terus di dalam ini lagi Jadi barangnya tuh Kayak gini Barangnya tuh kayak gini Dia di belakangnya tuh Ada double tape Dan Yang untuk ke kabelnya itu Untuk kabelnya itu Dia bentuk ngelengkung gitu Sebenernya modelnya juga banyak sih Ada yang Kalau ini kan ngelengkung Ada yang Dia itu rata Terus kenapa gue pilih Yang ngelengkung Karena gue mikirnya Kalau kabel banyak Apalagi kalau yang gede-gede Gitu kan Kayaknya kalau Dia atasnya itu rata Ada kemungkinan Untuk patahnya itu Lumayan besar deh Karena Ya ini kan Barangnya murah ya Jadi ya Gak bisa berekspektasi Tinggi-tinggi sih Untuk bahannya Habis itu nanti Kalau misalnya Kabel udah kita masukin Sini Itu tinggal Di Ditekan aja Nanti sampe Bunyi klik gitu Karena stand monitor Akan belum dateng Jadi Sementara ini Gue masih akan Tetap pake kardus Untuk monitor LG-nya Oke Jadi gue akan Rappin setupnya dulu Nanti akan gue update lagi Ketika udah selesai Oke Seperti biasa Timelapse Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Oke Oke Jadi gue udah beres Remake setupnya Udah gue rapi-rapiin lagi Kabelnya Yang di belakang monitor LG Kalau dari depan sini sih Sebenernya gak terlalu keliatan Cuma Kalau liat ke belakangnya itu Beda banget Oh iya ini Agak gelep muka gue Karena Lempuh flashnya Baterainya abis, jadi nggak gue pake dulu Terus mixernya pun gue pindahin Sebelah PC gue Lebih ketutup lah Dan coloknya pun gue ke belakang Bukan ke depan lagi, kalo sebelumnya kan di depan kan Jadi yang di depan itu Cuma colok headset aja Kalo kalian yang nonton video ini Dan di mix setup gue ini Kalian jadiin referensi Dan kalian punya budget lebih Gue saranin sih kalian pake Veriferalnya yang wireless Headphone wireless, keyboard wireless Mouse wireless Itu sekarang udah banyak kok yang Bagus-bagus dan nggak terlalu mahal Karena itu Bisa bikin setup itu lebih rapih lagi Jauh banget lebih rapih Oke, jadi sekian dulu Vlog gue Remake setup meja komputer gue Untuk update selanjutnya Untuk stand monitornya dan barang-barang yang lain Itu nanti akan gue update lagi Mungkin di video selanjutnya atau entah kapan Jadi jangan lupa like Comment, subscribe Dan nyalain lonceng Supaya Setiap gue upload video itu Kalian langsung dapet notifnya Dan bisa langsung nonton Oke See you in the next video Bye Bye